Mirip istana intip rumah mewah Jenderal Andika Perkasa yang punya harta ratusan miliar. Rumah mewah milik ex-Panglima TNI Andika Perkasa tengah menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu setelah cuplikan rumahnya diunggah akun ex atau Twitter at nas underscore lira pada Kamis 18 April 2024. Dalam narasinya, pemilik akun menyebutkan kediaman tersebut sudah seperti rumah megah di Dubai kendati lokasinya berada di Jakarta. Ada pun video berawal saat para tamu tiba dan langsung disambut oleh Andika Perkasa Sang Tuan Rumah. Lalu berlanjut memperlihatkan berbagai sudut ruang di rumah Sang Jenderal Bintang 4 itu. Kesan klasik langsung terasa dengan ukiran-ukiran yang menghiasi bagian depan rumah. Andika Perkasa mengisi rumah dan segala perabot yang tampak mewah termasuk beberapa meja kursi besar. Ruangan pertemuan, meja piano penuh ukiran, tempat gym atau kebugaran, taman di dalam rumah, hingga lampu gantung kristal atau chandelier di beberapa titik. Meski memiliki desain klasik, rumah itu juga dilengkapi dengan lift yang terbuat dari kaca sehingga memberikan kesan elegan. Sejak diunggah, video itu viral mencuri perhatian netizen. Tak sedikit yang dibuat terpukau dengan rumah mewah Andika Perkasa. Namun tak sedikit pula yang mengkritisi kekayaan Sang Jenderal. Bahkan ada yang dibuat salah fokus dengan salah satu lampu gantung kristal di rumah tersebut. Pasalnya lampu kristal gantung yang berukuran cukup besar itu nampak terlalu dekat dengan meja makan. Jika diamati, jaraknya hanya beberapa jengkal saja dari meja. Lalu para tamu berbincang-bincang di rooftop alias lantai paling atas dengan pemandangan sejumlah gedung menjulang tinggi. Diketahui Andika Perkasa memang pensiunan TNI yang memiliki harta fantastis. Hal itu bisa terlihat berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenderal Andika Perkasa setidaknya sudah tiga kali membuat laporan. Pada laporan pertama tanggal 20 Juni 2021 saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, harta kekayaannya mencapai Rp179,9 miliar. Ia kembali membuat laporan pada tanggal 31 Desember 2021. Jabatannya saat itu ialah selaku Panglima TNI dengan kekayaan sebesar Rp182,6 miliar. Terakhir, Andika membuat LHKPN pada tanggal 31 Desember 2022 atau saat akhir menjabat sebagai Panglima TNI alias jelang pensiun. Jumlah kekayaan yang dilaporkan senilai Rp184 miliar. Sesuai dengan LHKPN yang paling akhir, Andika Perkasa ternyata memiliki total 23 jenis tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah kota di tanah air dan luar negeri dengan total harga Rp38,9 miliar. Di antaranya di Jakarta Timur, Sleman, Jakarta Pusat, Cianjur, dan Jakarta Selatan. Kemudian Surabaya, Bogor, Tabanan, Bandar Lampung, Bantul, dan Tangerang. Untuk yang di luar negeri ada di dua negara, yakni di Australia, satu bidang, dan Amerika Serikat, tiga bidang. Menariknya, mayoritas merupakan hibah tanpa akta dan sebagian kecil saja hasil sendiri. Dari seluruh tanah dan bangunan tersebut, yang berada di Jakarta berjumlah tiga buah dan yang paling mahal senilai Rp4,5 miliar. Secara keseluruhan, tanah dan bangunan Andika Perkasa yang paling mahal ialah terletak di Surabaya dengan harga Rp10,5 miliar. Jenderal Andika pernah mengatakan bahwa hartanya merupakan pemberian sang mertua. Diketahui mertuanya juga pensiunan TNI yakni Jenderal AM Hendro Priyono. Terima kasih telah menonton!